Jumlah PKL yang lelos proses verifikasi dan sudah mendapat nomor undian lokasi los atau kios di Blok G Tanah Abang dapat langsung menempati los atau kios yang mereka dapatkan. Namun pagi ini masih belum terlihat aktivitas transaksi jual-beli. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami, Sadrina Evanelia, langsung dari Blok G Pasar Tanah Abang. Sadrina, bagaimana keadaan terkini di Blok G Tanah Abang? Ya, mana memang situasi pagi ini di Blok G Pasar Tanah Abang? Memang sebelumnya, yaitu sekitar 601 maksud saya, dari pedagang Kaki Lima sudah melakukan pengundian di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin untuk mengetahui letak dari los dan juga kios yang mereka dapatkan. Dan setelah mereka mendapatkan nomor undian dari lokasi kios itu, mereka dapat langsung untuk mengisi tempat mereka dan juga membersihkan serta mempersiapkan untuk mereka berjualan. Namun pada hari ini, seperti pantauan saya pagi ini, memang belum terlihat aktivitas jual-beli dan juga belum banyaknya para pedagang ini yang untuk membersihkan. Namun ada salah satu pedagang yang membersihkan tempat atau kios di Blok G Pasar Tanah Abang ini. Dan saya akan mencoba untuk mewawancara salah satu pedagang ini dengan Ibu Yanti. Ibu, bisa disini Ibu? Ibu, bagaimana Ibu dengan perbedaan sebelumnya pada hari kemarin, yang sebelumnya Ibu bukan di sini, bagaimana perbedaannya? Perbedaannya lebih enak di sini ya sekarang. Mudah-mudahan dengan adanya dibukanya kembali pasar ini, bisa ramai seperti apa yang kami harapkan gitu. Bagaimana Ibu dengan tegai fasilitasnya dan lain-lain? Fasilitasnya sih sekarang, Alhamdulillah, itu ya. Air yang tadinya, air ledeng sekarang kan menjadi pump gitu. Jadi lebih nyaman lah gitu, lebih enak gitu. Ibu, kemudian rencananya memang kan akan dibuka pada 1 September kan? Namun Ibu sudah berjualan, bagaimana Ibu? Saya sih, apa ya, sebenarnya kalau bisa secepatnya ya kan? Tapi kemarin saya ketemu dengan Pak Gubernur, Alhamdulillah beliau mengizinkan bahwa yang sudah mempunyai tempat dan yang sudah ada dagangannya boleh dibuka mulai hari ini gitu. Terima kasih Ibu. Memang rencananya oleh Pemprov DKI akan dibuka secara serentak pada 1 September mendatang karena terkait dengan penyerahan sejumlah kontrak dari 601 para pedagang ini. Sementara itu masih ada sekitar 367 kios yang akan diundi pada tahap kedua, yaitu sehingga para pedagang yang belum lolos verifikasi juga dapat mendaftar langsung ke Blok G ini di lantai 4 pada hari kemarin hingga 23 Agustus mendatang dan akan dilakukan pengudian tahap kedua pada 28 Agustus mendatang. Sementara itu memang setelah mereka, para pedagang ini menempati kios ini, mereka terbebas iuran selama 6 bulan, namun mereka masih membayar iuran air dan juga iuran listrik. Dan untuk terkait iuran perbulannya masih dibacarkan lagi oleh Pemprov DKI dan juga PD Pasar Jaya berserta dengan para pedagang kaki lima ini. Namun pada hari ini juga masih terlihat persiapan-persiapan dari perbaikan-perbaikan rolling door, tangga-tangga baja dan juga keramik serta pengecatan-pengecatan di Blok G ini. Ya, Amanda. Baik, terima kasih Sadrina. Kita lihat apakah semakin senang akan semakin ramai persiapan dan perbaikan di Blok G Pasar Tanah Abang. Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Pemirsa.